selamat menikmati openingnya yang sedikit opening yang sakit sekali buah papaya buah nanas yaudah lu bawa rujaan aja sana tapi tenang saya masih istiqomah untuk jadi seorang metalhead jadi jangan terlalu dihiraukan openingnya kebetulan hari ini tanggal 17 Agustus jadi tanggal merah kita mau coba riding riding special edisi kemerdekaan kita lagi di kedanyang nih Gresik itu dari jauh kalau kita ke sebelah kanan bisa melihat itu stadion stadion Glora Bung Tomo guys tuh yang tuh 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 disitu tuh itu stadion Glora Bung Karno lagi Bung Tomo sesuai dengan openingnya kayaknya ini bakalan ketahuan nih kita mau kemana hari ini guys sekarang menunjukkan jam 2 siang kita coba riding ke pulau Madura jadi jangan takut jangan panik dulu kalau misalnya tidak bisa mencium dan tidak ada rasa jadi itu bukan berarti covid ya guys bisa jadi itu dianggap teman aja persis kayak kata-kata mbak DJ nya tadi ya guys jadi stay safe semua cuci tangan jangan lupa pakai masker kalian keren arah surabaya utara menuju ke perak ini sore ini sepi guys sebelum kita nyebrang ke suramadu kita coba putar-putar dulu nih putar-putar surabaya utara dulu guys tadi kita gak nyampe ke perak itu kita langsung uturn putar balik menuju ke old town kawasan kota tuanya di surabaya guys ini kita lewat di jembatan merah yang terkenal dari surabaya nah ini masuk ke sini banyak gedung-gedung bangunan bangunan bergaya lawas nah disini old town nya kota tuanya di surabaya guys kalau di padang itu kayak di daerah muaro itu juga ada kayak gini nih jadi satu kawasan kayak chinatown gitu deh jadi banyak daerah disini gedung-gedung nya gedung tua semua tapi keren nih serius ya mungkin karena apa ya mungkin karena Indonesia itu negara yang punya sejarah yang cukup panjang dan juga mungkin negara maritim ya jadi banyak budaya yang masuk kesini jadi gak heran kalau setiap kota itu ada daerah yang kayak gini nih guys daerah old town chinatown kayak gini keren dan kita sampai di perempatan kalau mau lurus kita bisa ke ken park guys ken jiran park kita ke kiri menuju ke arah Suramadu kalau ke kanan tadi gak tau belum pernah kesana soalnya gak lama dari perempatan tadi kita bersiap masuk ke jembatan Suramadu guys jadi dulu disini jembatan jalan tol gitu guys jadi mau mobil mau motor itu semua dikenakan biaya di ada itu bayar masuk tolnya guys tapi sekarang udah gak bayar lagi tuh motor udah dibebaskan kayaknya jadi kita bisa masuk gak bayar buat motor ini bisa nyebrang ke Suramadu dan kayak gini nih tampangnya nih kayak gini nih pos masuknya kita terus lurus kita masuk ke Suramadu ini guys ini jalan khusus buat motor jadi jembatannya itu terdiri dari beberapa ruas jalur ini ada yang buat motor ada yang buat mobil itu yang di tengah and here you are guys jembatan Suramadu sisi Surabaya ini kita lihat kayaknya siang ini lagi surut itu perahu punya nelayan pada nongkrong disitu dan ini jembatan sendiri panjangnya 5,4 kilometer jadi panjang lebih panjang dari barelang barelang itu jembatannya aja yang banyak ada jembatan 1-6 tapi kalau di Suramadu ini jembatannya emang panjang karena menyeberangi laut menyeberangi selat panjangnya 5,4 kilometer jadi jembatan terpanjang di Indonesia saat ini and satu lagi nih guys kalau di barelang kita bisa nongkrong ya di pinggir pinggirnya ini tapi kalau disini gak bisa guys kalau kalian nongkrong disini kalian bakalan dilindah sama truk jadi jangan gak boleh ya welcome to madura guys akhirnya kita sampai di pulau madura ini ada pos lagi di ujung kayaknya pos jalan tol disini kita udah sampai masuk ke daerah madura ini kita gak tahu mau kemana yang penting ikutin pelang jalan aja tapi kalau dari maps kota yang terdekat dari sini kayaknya bangkalan jadi kayaknya sore ini kita mau ke bangkalan kita mau lihat dulu apa aja yang ada kira kira di pulau ini guys oke guys kita udah nyampe di bangkalan madura guys kita break dulu break dulu makan sate dulu akhirnya satu unit kebu plat BP nyampe di madura guys dan ini madura kota bangkalan di sore hari dan masih bersama mbak ini guys kita lagi di bangkalan masih bersama mbak ini tuku sate sak porsinya apa 10 ya 10 tusuk apaan 2 tuku sate tuku selamat menikmati 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 Ini biar ada unsur 17an nya dikit Kita muter dulu Ke Monumen bambu runcing ini guys Di Surabaya Tapi Kayaknya Surabaya malam ini sepi nih ya Mungkin karena masih dalam PPKM Entah udah level berapa Gak tau tapi nih sepi Biasanya rame nih disini Jadi kita lewat Di Tugu Ini nih bambu runcing nih Biar ada dikit nuansa 17an nya guys Dan sebagai warga plat BP disini Saya juga sedikit bingung ini guys Karena Surabaya itu terlalu banyak Jalan satu arah Jadi saya lumayan bingung disini guys Lanjut kita lewat Ke Deket ini guys Stasiun gubeng Disini ada satu lagi patung sura dan baya Jadi patung surabaya itu cuma Eh cuma Bukan cuma ada di KBS Di Kebun binatang surabaya Tapi disini juga ada Deketnya Stasiun gubeng Yaitu di sebelahnya Monumen kapal selam guys Nah jadi Patungnya ini ada banyak Patung sura dan baya Oke kayaknya sekian dulu guys video kali ini Dan menurut saya Gimana ya Madura itu vibes nya Vibes nya seru sih Jalan nya mulus Panjang Lurus kayak gini Sepi kiri kanan Banyak Kayak padang rumput gitu Keren lah pokoknya Kayak di luar negeri Kayak bukan di Indonesia guys Vibes nya tuh adem gitu Tenang slow Gak kayak gresik Kalo gresik Pusing Dan ini pun juga Kita belum bisa Explore lebih banyak Kita gak explore semua nih Masih banyak lagi Kayak Sampang Kayak pamekasan gitu Ya mungkin Di video selanjutnya Di kesempatan selanjutnya Kita bakalan explore Madura Lebih banyak lagi guys Oke Stay safe guys Cuci tangan Jaga jarak Pake masker Kalian keren Aduh Sakitin sekali Everybody We're 끝in